Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku GyoKitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan tulang rangu sambal hijau Ini enak banget ya pedes, gurih, manis Pokoknya buat teman-teman yang mau tau gimana cara bikinnya Tonton terus video ini sampai dengan selesai Oke pertama ini aku rebus dulu cabai hijau dan cabai rawit hijau Rebus sampai layu terus ditiriskan Lalu ini aku akan haluskan bersama bawang putih dan juga kencur Sambal hijaunya ini aku sekalian bikin banyak untuk stok Tapi kalau teman-teman mau bikinnya sedikit dulu resep ini bisa dibagi dua dulu ya Oke karena ini terlalu penuh jadi aku bagi dua ngehalusinnya Setelah itu panaskan minyak ini aku pakai minyaknya agak banyak Supaya sambalnya lebih tahan lama Masukkan bahan sambal yang sudah dihaluskan tadi Kita masak sampai harum dan benar-benar matang Untuk seasoningnya aku pakai dua bungkus royko ayam Terus ada garam, gula, bicin Nah ini takarannya bisa teman-teman sesuaikan sendiri lagi ya Dimasak terus sampai sambalnya berubah warna menjadi seperti ini Kalau sudah seperti ini, ini tandanya sudah mateng Ini bisa awet ya satu minggu lebih kalau simpan di dalam kulkas Jangan lupa pakai wadah kedap udara Selanjutnya aku rebus dulu 500 gram tulang rangu ayam Rebusnya sebentar aja sekitar 10 menitan Kalau ada daun jeruk, daun salam serai boleh dipakai ya Tapi karena aku lagi nggak ada jadi aku rebusnya nggak pakai rempah-rempah Setelah itu tambahkan sambal sesuai sera lalu aduk-aduk Ini bisa jadi ide jualan yang menarik untuk teman-teman ya Cara bikinnya juga mudah banget Oh ya kalau kurang asin teman-teman bisa tambahkan bumbu atom Atau penyedap waktu ngaduk tulangnya Rasa pedasnya nggak terlalu kuat Ini pas banget Yang suka pedas, yang nggak suka pedas pasti bakalan suka Rasanya lebih ke pedas manis gurih Dan sensasi makan tulang rangu ayam itu ada keraci-keracinya ya Jadi waktu makan itu nggak bikin bosen Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh